Kami pemuda pemudi Indonesia Yang tak gabung satu dalam karantaruna Kami penerus cita-cita bangsa Demi kejayaan Republik Indonesia Karantaruna milik kita semua Penghubungan amanat bangsa tercinta Menuju cita-cita Pancasila Dekara akhir makhluk sentosa Semoga Tuhan selalu bersama kita Dalam menunaikan tugas mulia Bersatu padulah kita semua Jamal Yes Saya dengan Awe Musafiuddin Tentunya saya tidak menyangka Bahwa saya bisa terpilih menjadi Ketua Karantaruna Orang Suralaya Ini suatu kebanggaan juga Untuk saya Karena teman-teman sudah mempercayakan terhadap saya Mengambil amanah ini Semoga saya juga bisa Menjalankan amanah ini dengan baik Bisa mempersatukan Para elemen Pemuda Suralaya Bagaimana caranya supaya kita nanti Bisa saling bersinergi Untuk memajukan kembang pemudaan Dan masyarakat Suralaya ke depan Tentunya ada Nanti kita ada program-program Mungkin kalau sekarang belum kami persiapkan program itu Karena tentunya kami juga akan kami usawarakat Barangkali dari beberapa elemen pemuda Mempunyai ide-ide Yang cemerlang, yang bagus untuk memajukan Kepemudaan Suralaya Dan itu nanti akan saya tampung Saran, ide-ide masukan dari para pemuda Bagaimana caranya Pemuda ini harus bisa bersinergi juga Dengan pihak-pihak instansi Stakeholder Supaya nanti program kita juga Bisa terlaksana Atau berjalan dengan lancar Dan saya akan Membangun mental para pemuda Supaya bisa tampil di depan Sebagai Generasi-generasi berikutnya Selamat sore Bung Selamat sore Lugas TV Bisa diperkenalkan Dengan Bung siapa ini Terima kasih Saya Denny Hidayat Ketua Karang Taruna Kecamatan Keluarga Merak Alhamdulillah Acara Musawarah Warga Karang Taruna Keluarga Suralaya ini Dapat berjalan dengan lancar Dan sukses Sampai dengan akhir acara tadi Saya selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Tentu sangat mengapresiasi Kerja keras dari Ketua Karantaker Karang Taruna Keluarga Suralaya Beserta Segenap jajaran panitianya Yang mana Mereka sudah demikian Bekerja keras Dalam rangka Menyesuskan acara ini Kita Kecamatan Sebetulnya hanya Mengakomodil Dan kemudian Membimbing Pelaksanaan Kegiatan MWKT ini Yang merupakan Memang harapan Dan Keinginan Penguda-pemuda Suralaya sendiri Untuk kemudian Membangkitkan Karang Tarunanya Sehingga Berharap Untuk dapat Berprestasi Seperti Para pendahulunya Tanggapan Dan harapannya Luar biasa Harapannya Kedepan Saya berharap Ketua Terpilih Karang Taruna Keluarga Suralaya Dapat Yang pertama Tentu bersinergi Dengan Seluruh Elemen Kepemudaan Sekelurahan Suralaya Dapat merangkul Dan kemudian Membina Elemen pemuda Di Suralaya Yang kedua Tentu Karang Taruna Harus bersinergi Dengan Pemerintah Kelurahan Setempat Dengan Para tokoh Masyarakat Maupun Dengan Dunia Usaha Maupun Industri Sebagai Stakeholder Di Kelurahan Suralaya Semata-mata Tentu Tujuannya Dengan Harmonisasi Seluruh Elemen Dan lembaga Akan Kemudian Memberikan Suatu dorongan Motivasi Dan semangat Serta Kemajuan Bagaimana Karang Taruna Kelurahan Suralaya Kedepan Kedepan Dapat Sukses Untuk melaksanakan Program-program Kerjanya Saya Percaya Dan optimis Apa yang telah Menjadi Pilihan Dari para Pemuda Ketua Pemuda Sebelum Suralaya Ini Itu adalah Yang terbaik Kami dari Kecamatan Tentu Selanjutnya Akan Turut Membimbing Membina Dan Mengarahkan Bagaimana Kedepan Agar Mereka Tetap Solid Tetap Bersatu Mengutamakan Kebersamaan Dalam rangka Berkiprah Di dalam Memajukan Generasi Muda Itu sendiri Maupun Masyarakat Suralaya Pada umumnya Saya Mewakili Dari Kelurahan Suralaya Sangat Senang Dengan adanya Karang Taruna Karena Dengan adanya Karang Taruna Bisa Bermitra Bersinergi Sehingga Menciptakan Suralaya Lebih baik Lagi Kedepannya Terus Saya juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Para panitia Yang sudah Mesukseskan Acara ini Karena Tanpa adanya Panitia Dan perjuangan Dari Pemuda Pemuda Suralaya Tentu Acara ini Tidak akan Terlaksana Dengan baik Dan Sekarang Hari ini Terbukti Sukses Dan saya Mengucapkan Selamat Dan sukses Atas Terpilihnya Saudara Bung Sarifudin Sebagai Ketua Terpilih Ketua Karang Taruna Keluargan Suralaya Semoga Dia bisa Mengemban Amanah Ke depannya Terus Terus bisa Merangkul Pemuda Pemudinya Mengasarkan Program-program Yang harus Dilaksanakan Tiga Yang pertama Pendidikan Kemudian sosial Dan karakter Dan pendidikan ini Saya berharap Nanti Mengadakan Ketua Terpilih Memprogramkan Pelatihan-pelatihan Untuk Pemuda Suralaya Sehingga Pemuda Suralaya Atau Pemudinya Bisa Berdaya Saing Kedepannya Bisa Bersaing Di era Modern Jadi Tidak Ketinggalan Terus Yang kedua Sosial Sosial ini Saya berharap Nanti ada gerakan-gerakan Sosial Yang membantu Meringankan Masyarakat Yang membutuhkan Sehingga Tercipta Sebuah Harmonis Antar Karang Taruna Dan Masyarakat Kemudian Yang ketiga Tadi Karakter Dan Karakter Ini Yang Paling Penting Di Pemuda Karena Maju Atau Tidaknya Pemuda Suralaya Yaitu Bergantung Pada Karakternya Maka Kita Bentuk Karakter Itu Melalui Pelatihan Dan Kita Nanti Ada Khusus Dari Pengurus Karang Taruna Tidak Pembang Amanat Bangsa Tercinta Menuju Cita-cita Pancasila Negara Agir Makhluk Sentoskan Semoga Tuhan Selalu Bersama Tidak Tidak